Intro Dan firman Tuhan katakan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ketika Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah, tentunya Tuhan punya tujuan. Sebuah HP diciptakan punya tujuan. Segala sesuatu yang diciptakan punya tujuan, termasuk kehidupan kita. Namun kegagalan itu terjadi saat manusia pertama, yaitu Hawa. Jatuh ke dalam dosa. Manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa. Sehingga apa yang Tuhan ciptakan yang tadinya sempurna itu menjadi rusak. Oleh sebab itu, yang tadinya diciptakan sesuai dengan apa yang Tuhan kelendaki, harus diperbaikin, harus dikembalikan kepada tujuan awal. Dan itu bukan hanya berarti sampai di manusia pertama saja. Sampai ke manusia yang berikutnya, bahkan sampai kepada kita. Namanya dosa itu tetap ada, tetap dilakukan oleh setiap kita. Karena kita tidak lepas dari yang namanya dosa. Kita tidak lepas dari kesalahan. Dan seringkali kesalahan membawa kita dalam hidup yang tidak tenang. Kemas, ketakutan. Karena kesalahan yang sudah kita lakukan. Dan oleh sebab itu, kita butuh ketenangan. Kita butuh diperbaikin, dikembalikan kepada tujuan awal alam menciptakan kita. Mari kita buka di dalam alkitab kita. Yesaya pasal 58 ayat 8. Yesaya 58 ayat 8. Mari kita akan baca firman Tuhan ini. Pada waktu itulah, terangmu akan merekak seperti fajar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Ini sebuah keadaan dari bangsa Israel. Bangsa Israel yang jauh dari hadapan Tuhan. Satu hal yang Tuhan tidak suka dari bangsa Israel. Yaitu seringkali menruangkan Tuhan. Dan inilah keadaan bangsa Israel ketika dia menruangkan Tuhan. Akhirnya dia berada di dalam penguangan. Nabi Yesaya adalah seorang nabi yang dikutus oleh Tuhan. Untuk mendampingi bangsa Israel dan memawak kembali bangsa Israel kepada tujuan Tuhan. Ketika manusia diciptakan. Dan oleh sebab itu dalam kondisi yang berdosa. Dalam kondisi yang punya kesalahan. Tentunya manusia membutuhkan satu pertolongan. Satu pribadi yang dapat menolong. Yang membawa dia untuk membawa dalam sebuah pemulihan. Dengan kekuatan sendiri manusia tentu tidak bisa. Butuh ada satu pribadi yang dapat menolong untuk mengembalikan kepada rendah Tuhan. Mirma Tuhan katakan pada waktu itulah perangmu akan merekap. Begitu bahagianya kita. Jika pagi hari kita melihat matahari terbit. Perang itu mulai muncul. Kita bahagianya berarti menandakan bahwa hari ini adalah hari yang cerah. Saya dapat bekerja. Saya dapat beraktifitas. Jadi sebuah perang itu membawa kita bersuka cita. Mendatangkan suka cita buat kita. Dan firman Tuhan katakan pada waktu itulah perangmu akan merekap. Ketika perang itu datang artinya ada sebuah pengharapan untuk kita. Ketika kita hidup di dalam kegelapan, ketika kita hidup di dalam dosa, ketika kita hidup di dalam kesalahan. Kita butuh sebuah perang untuk hadir menerangi kehidupan kita. Kenapa perang itu perlu hadir? Seperti fajar. Dan lukamu akan kulit dengan segera. Jadi luka di dalam diri kita akan dipulitkan dengan hadirnya perang. Dan Yesus adalah perang. Ketika dia hadir ke dalam dunia, dia sebagai perang. Dan kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Dia yang akan menyembuhkan luka kita. Dia akan memulihkan kita. Dia akan mengembalikan kita kepada satu tujuan Allah ketika dia menciptakan manusia. Yang menjadi pertanyaannya bagaimana, mengapa kita harus mengalami pemerlihan? Mengapa? Kenapa enggak dibiarkan saja? Kita sudah sampai di usia seperti ini. Enggak perlu lagi kita mengalami pemerlihan. Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa kita harus mengalami pemerlihan. Yang pertama, agar hidup kita sesuai dengan tujuan Tuhan. Seperti tadi saya katakan bahwa Tuhan menciptakan kita punya tujuan. Bukan tidak punya tujuan. Dalam Yohannes 15 ayat 16, firman Tuhan katakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Tuhan merindukan ketika kita hadir di tengah-tengah dunia ini. Tuhan pilih kita, menetapkan kita dan hidup kita boleh menghasilkan buah. Buah ini berbicara sesuatu yang kita kerjakan dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan sudahkah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Jika belum, berarti kita belum sesuai dengan tujuan Tuhan. Mari buat pemulihan di dalam diri kita. Sehingga kita boleh sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan sudah kerjakan ketika dia ada di bumi ini. Kita orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah dikulihkan. Orang-orang yang sudah terima terang itu. Dan kehadiran kita di tengah-tengah gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Di tengah-tengah gereja di kota Teluk Batang ini. Tuhan mau hidup kita sesuai dengan tujuan Tuhan. Dan hidup kita boleh berkarya. Apapun yang kita lakukan. Mungkin tidak semua kita dipanggil untuk jadi pendeta. Tapi ada yang pengusaha, ada yang pegawai. Mari kita berkarya di setiap profesi yang Tuhan sudah berikan buat kita. Alasannya kedua, mengapa kita harus mengalami pemulihan. Agar hidup kita boleh menjadi peladan. Menjadi contoh. Kalau kita mau melihat generasi kita baik. Mari dimulai dari kita terlebih dahulu. Dimulai dari diri kita dulu. Dan generasi akan melihat kita. Oh seperti ini mama saya. Oh seperti ini papa saya. Dan saya akan menjadi seperti mama saya. Saya akan menjadi seperti papa saya. Ya melihat siapa? Kita. Dan oleh sebab itu kita harus menjadi penghadang. Sekecil apapun yang kita lakukan. Mari jadilah contoh. Jadilah peladan. Sehingga mereka akan mengikut kita. Mereka akan melakukan juga apa yang kita kerjakan. Dulu saya ingat anak yang pertama Warren. Kalau sudah lihat papanya pakai dasi. Pakai ikat pinggang. Dia juga ikut. Dia pakai celana jin. Pakai ikat pinggang. Ya karena gak punya dasi. Dia pakai dasi tekam. Pakai kemeja kotak-kotak dasinya. Dasi merah. Saya bilang kenapa? Supaya kayak papa. Dia tarik-tarik itu. Katanya mau jadi pendeta kayak papa. Jadi kalau saya cerita sama dia. Saya katakan kamu waktu kecil tuh sering. Katakan pengen jadi seperti papa. Jadi pendeta. Saya bilang. Udah besar. Beranjak mau masuk sekolah teologi. Saya ceritakan hal itu. Mengingatkan dia. Dia berkata begini. Masak sih ketenya. Udah gak ingat sayang. Itu masih peta. Usia lima tahun lebih. Ada sesuatu yang tanpa kita sadari. Sebagai orang tua. Apa yang kita kerjakan itu. Dicontoh. Oleh anak-anak kita. Dan oleh sebab itu. Mari kita jadi teladan. Orang-orang yang sudah dipulihkan. Tuhan mau kita jadi teladan. Hal yang ketiga. Mengapa kita harus mengalami pemulihan. Agar hidup kita lebih maksimal lagi. Ketika kita berkarya. Karya kita lebih maksimal lagi. Bukan setengah-setengah lagi. Kenapa? Karena kita sudah mengalami pemulihan. Kita udah gak sakit lagi. Kita sudah gak muka lagi. Saat kita masih terluka. Saat kita masih punya sakit. Saat kita masih punya kepahitan. Tentu tidak bisa banyak hal yang kita lakukan. Gak bisa. Kita mau melakukan sesuatu setengah terhambat. Dengan sesuatu yang sudah menyakitkan hidup kita. Yang sudah menyakitkan hati kita. Jadi ketika kita mau melakukan mentok lagi. Mentok lagi. Dengan luka-luka hati kita. Oleh sebab itu. Mari pulihkan hidup kita. Mengalami pemulihan. Supaya hidup kita lebih maksimal lagi. Ada beberapa proses. Yang harus kita lakukan. Untuk kita boleh mengalami pemulihan. Yang pertama. Yaitu kita harus sadar akan dosa. Penting sekali untuk kita sadar akan dosa. Sering kali kita lupa. Bahkan gak sadar dengan apa yang sudah kita lakukan. Ketika Daud jatuh dalam dosa. Dia saat itu sedang berada di istana. Sementara para bawahnya berperang. Dia berada di istana sendirian. Sadar gak dia? Mungkin saat itu gak sadar. Dua tiga kali. Lama-lama. Sampai Tuhan kirim seorang nabi natan untuk mengingatkannya. Baru dia nge. Dengan dosa yang sudah dilakukan. Demikian juga dengan kita. Sering kali kita gak sadar. Ah biasa aja. Ah biasa aja. Ah biasa aja. Bohong-bohong kecil gak apa-apa. Bohong-bohong kecil gak apa-apa. Gak masalah. Gak ketahuan. Gak apa-apa. Biasa aja. Tapi ketika sesuatu yang kecil itu kita lakukan. Itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan kita gak sadar bahwa itu sudah mengikat kita. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang-orang yang berdosa sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita mulai jauh dari hadapan Tuhan. Manusia pertama. Kenapa gambar dirinya jadi rusak? Karena dia tidak taat kepada Tuhan. Kadang dia gak sadar dengan rusanya. Kenapa? Karena yang ada di pikirannya. Yang ada di hatinya. Dia mau menyamai Tuhan. Kecil loh. Sepele. Tetapi Tuhan tidak berteman. Apapun yang jadi kehendak Tuhan. Kita harus lakukan. Kita harus kerjakan. Dan kita perlu sadari. Hal-hal. Seperti ini. Yang kedua. Proses yang harus kita lakukan. Yaitu kita memiliki kerinduan akan Tuhan. Seberapa besar kita punya kerinduan akan Tuhan. Orang-orang yang mau dipulihkan. Harus memiliki kerinduan akan Tuhan. Dauh ini adalah satu pribadi yang begitu punya kerinduan akan Tuhan. Pagi hari dia datang kepada Tuhan. Di setiap kesempatan dia punya kerinduan akan Tuhan. Dia rindu untuk selalu bersama dengan Tuhan. Orang yang rindu akan Tuhan saja masih melakukan sebuah kesalahan. Bagaimana dengan kita yang tidak pernah punya kerinduan akan Tuhan. Seperapa dalam kita punya kerinduan akan Tuhan. Mari kita cek diri kita. Seperapa dalam kita rindu akan Tuhan. Rindu akan Tuhan itu apa kegerakan dari diri sendiri. Bukan karena jadwal, bukan karena dipaksa, bukan karena diajak. Tapi sebuah panggilan hati yang ingin untuk datang sama Tuhan. Dan Tuhan membutuhkan orang-orang yang seperti ini. Orang yang rindu akan Tuhan, hatinya itu akan hancur di hadapan Tuhan. Dia akan hancur untuk menceritakan apa yang dialaminya. Beda ya hancur sama nangis ya. Sama cengeng. Orang yang remuk hatinya, terma Tuhan katakan Tuhan itu menghargai, mencintai orang-orang yang remuk hatinya. Saat kita sadar dengan musa kita, yang kita cari itu adalah Yesus. Perintah di dia itu adalah Yesus. Karena kita tahu dia terang yang akan menerangi setiap hati kita. Membukakan hati dan pikiran kita. Sehingga kita terus sadar, terus sadar, terus. Dengan setiap musa dan kesalahan. Hal yang ketiga. Proses yang ketiga. Yaitu kita harus takat kepada perintah Tuhan. Yang menjadi pertanyaan seberapa ketakatan kita akan Tuhan. Tuhan membutuhkan orang-orang yang ketakatan. Rusaknya hubungan kita dengan Tuhan karena ketidaktaatan. Dan banyak kali manusia itu tidak maaf. Karena Tuhan terlalu banyak untuk kita lakukan. Dan banyak celah-celah untuk kita tidak taat lagi kepada Tuhan. Orang-orang yang mau mengalami pemulihan. Dia harus taat kepada perintah Tuhan. Kecil sepele. Tapi yang Tuhan mau adalah taat. Saul mengalami pemulihan. Saul mengalami pemulihan. Tuhan mengalami pemulihan. Dan dia bergantung. Menjadi orang yang mencapai tujuan Tuhan. Akhirnya Tuhan berkata bahwa Samuel pilih lagi. Seorang raja. Aku akan bawa kamu pergi. Aku akan tunjukkan kepadamu siapa orang yang akan aku pilih. Jangan sampai Tuhan berkata diganti. Kita diganti. Jangan sampai Tuhan berkata begitu. Tuhan mesti memberikan diri kepadamu siapa. Untuk kita kembali taat kepada Tuhan. Hal yang keempat. Yaitu dibutuhkan sikap rendah hati. Tuhan adalah salah satu contoh orang yang rendah hati ketika ditemukan dosanya. Dan dia siap mengalami pemulihan. Orang yang rendah hati itu mengakui kesalahannya. Dia mengakui apa yang sudah dilakukannya. Seberapa banyak kita mengakui kesalahan dosa yang sudah dilakukannya. Tuhan membutuhkan orang-orang yang rendah hati. Agar proses pemulihannya itu lebih cepat lagi. Lebih maksimal lagi. Tuhan akan bekerja. Yang kelima. Proses yang kelima. Yaitu kita harus bertobat sungguh-sungguh. Kita harus bertobat sungguh-sungguh. Dauh bertobat sungguh-sungguh. Lima proses pemulihan ini. Bila membawa kita juga mengalami pemulihan. Saya tidak tahu. Apa yang sudah kita lakukan. Kita adalah Tuhan yang paling. Dan Tuhan memulihkan hidup kita. Tuhan memulihkan setiap kita. Tuhan memulihkan usaha kita. Tuhan memulihkan apapun yang Tuhan percayaan pada kita. Mari malam hari ini. Jadikan Tuhan sebagai perang di dalam kehidupan kita. Untuk menyembuhkan setiap luka kita. Sehingga kehidupan kita. Boleh mengenapi setiap percayaan kita. Tuhan panggil. Tuhan pilih kita. Untuk berada di tempat ini. Untuk berada di kota ini. Sebab itu miliki nilai direk kerajaan. Atas kehidupan kita. Sehingga kita boleh mengalami pemulihan dalam segala hal. Dalam segala bidang. Tuhan akan berjalan dengan kehidupan kita. Dan mari kita bangkit. Mari kita bersinar. Bagi telungan. Karena Tuhan panggil kita berada di telungan kami. Amin.